Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini penulis ingin bahas soal Adanya PSBB lagi Jadi katanya kan Sudah new normal Sudah berdamai dengan corona Sudah Apa namanya Sudah menganggap corona sebagai bagian dari hidup kita Tapi mengapa kok masih ada PSBB lagi Enggak paham lah penulis ini Kenapa kok sampai ribut-ribut PSBB lagi Padahal ya sudah terbukti lah dari PSBB sebelumnya PSBB itu sama sekali tidak Menyelesaikan masalah Virus masih menular Masih ada klaster-klaster Masih ada penularan-penularan kemana-mana Tapi orang ekonominya hancur Hancur kan Lagi pula caranya PSBBnya Indonesia ini Aneh ya Unik Paling unik sedunia Dan Bukan contoh yang baik Sayangnya Kalau di luar negeri yang namanya lockdown itu Langsung total Semua orang gak boleh kemana-mana Kecuali Apa orang-orang khusus yang berfungsi untuk mengantar makanan atau apa Protokolnya ketat Work for home itu Work from home beneran Mereka digaji Dan beneran kerja Kalau kita Enggak Work from home itu cuma Apanya istilah Tok Kalau pegawai negeri mungkin masih digaji Kalau swasta Ya enggak lah Work from home itu Sebenarnya yang lebih tepat disebut dirumahkan Karena banyak yang kerja enggak bisa dilakukan di rumah Budaya kita enggak sama dengan luar negeri Kerja di Indonesia juga Enggak Enggak bisa dilakukan online Yang tiap harinya sopir forklift Mau ngapain dirumah Yang kerjanya di pabrik Nyortir Nyortir rokok Nyortir Barang lain Ngapain dirumah Enggak paham lah Kenapa kok disebut seperti itu Emang ada kerjaan yang bisa dilakukan dirumah Seperti misalnya Orang yang Pengambil keputusan di perusahaan Dia kerjanya tiap hari kan cuma lihat data Terima data dari anak buah Oh ini perusahaan sekian Anunya sekian Ini keputusannya ngapain terus Untuk tahun depan Apa bulan depan Atau minggu depan No problem yang kayak gitu Itu Enggak masuk kantor seumur hidup Itu enggak masalah Nah kalau yang di kantor Tugasnya adalah Memperbaiki mesin rusak Memperbaiki Saluran-saluran Paling enggak Sekasarannya kerja Nyervis asin di kantor Mau kerja apa di rumah Sama pabrik ya Paling enggak dipayar Karena enggak ada hasil kerjanya Heran ya Kenapa kok disebut Work from home itu Itu cuma penghalusan Tapi enggak Menunjukkan realitas Sebenarnya Mungkin cuma 5% Dari work from home itu Yang Beneran dapat terima gaji Dan beneran Bisa memberikan sumbang sih Kepada tempat kerjanya Yang 70% Enggak bisa Dan enggak digaji Lagi pula ini Aneh ya Katanya kan Sudah berdamai dengan Corona Ngapain PSBB lagi Katanya Kita harus menganggap Corona Sebagai bagian Dari hidup kita Terus ngapain Ada PSBB ini Enggak paham lah Ya jelas Orang Pemerintah itu Ngambil keputusan itu Ya Enggak tahulah Katanya sih Katanya Mengambil keputusan Dengan Harus dengan hati-hati Jangan terburu-buru Tapi ya Lihat aja Wes Walau keputusannya Tidak diambil Dengan terburu-buru Keputusannya Kacau Lockdown ini Ya Harusnya ya Dilakukan total Kayak di luar negeri itu Dua minggu Atau misalnya Kalau diperpanjang Jadi tiga minggu Itu dilakukan total Bener-bener total Enggak ada orang Kemana-mana Sama sekali Enggak ada orang ke pasar Enggak ada orang Beli makanan pokok Enggak ada Semuanya diantar Diantar oleh militer Sama polisi Atau Ya Orang pemerintah yang lain Dan hasilnya apa Mereka cepat Bisa pulih Setelah dua minggu Atau tiga minggu Wes Buka Total Ful Wes Enggak ada istilah Berdamai dengan corona Tapi itu Butuh Pemerintah yang Reaksinya cepat Seperti bangkok Begitu Eh bangkok Thailand ya Thailand Begitu Tahu ada corona Langsung Jedek Bandara ditutup Sama sekali Enggak ada yang masuk Wes Akhirnya apa Kasusnya sedikit Enggak kayak Indonesia Jangan terburu-buru Ambil keputusan Jangan terburu-buru Nunggu satu bulan dulu Wes baru di Blok Bloknya pun Separuh-separuh Kalau uangnya cukup Masih ada aja Jalan masuk Ya akhirnya Merpak kemana-mana Sumbernya dari Bantara ini Akhirnya Rami Penularan-penularan Dari Apa Dari luar Baru panik Baru ambil Keputusan Nah itulah Ngomong Enggak usah terburu-buru Tapi Ya tetap Langkah-langkahnya Enggak tepat Mending terburu-buru Langsung jedek Sehari Langsung selesai Begitu Tahu ada kasus Enggak ditutup-tutupi Kode Indonesia Bebas Indonesia Bebas Walau ada Gubernur DKI Ngomong Ini ada Sudah ada Kasus Ini Sepayah Tahu ada Kasus Ditutup-tutupi Begitu ada Kasus Begitu Gede-gede Insya Gede-gede Pertama-pertama Lihat Statusnya Statistik Itu Gede Banget Penularan Resiko Kematian Waktu Awal-awal Kalau gak salah Berapa ya 25% Wah Gede itu Angkanya Jadi dari yang Menderita Jadi yang Terdeteksi Dengan yang Meninggal Itu Rasionya 25% Yang meninggal Kalau gak salah Mungkin tepih Muntungin kurang Di awal-awal ya Sekarang Gimana Sekarang Cuma 3% Kurang dari 3% Coba Ada hitung Sendiri Yang meninggal Dengan yang Terdeteksi Itu Dan jumlahnya Juga Dibanding Dengan Jumlah Orang Indonesia Sedikit Di Amerika Loh Sampai Jutaan Kan Di Indonesia Belum Sampai Jutaan 770 Berapa Gitu Lah Banyak Penyakit Ringan Kok Dgede Gedein Segala Terus Terus Juga Gitu Ada Pemberitaan Soal Vaksin Datang Ke Indonesia Wah Vaksin Turun Dari Pesawat Pun Sampai Diberitakan Per detik Nyampe Ke Tempat Penyimpanan Diberitakan Dikirinkan Ke Daerah Daerah Diberitakan Padahal Kita Masih Belum Tahu Itu Vaksin Efektif Atau Enggak Kalau Vaksin Itu Aman Harusnya Kita Sudah Dengar Berita Semua Jajaran Pemerintah Sudah Divaksinasi Tapi Ya Belum Setahu Penulis Vaksin Itu Punya Apa Namanya Resiko Yang Cukup Tinggi Juga Nah Yang Namanya Vaksin Itu Memasukkan Jat Asing Kedalam Tubuh Vaksin Gunanya Untuk Meningkatkan Kekebalan Tubuh Orang Dimasuki Virus Yang Setengah Mati Setengah Hidup Sehingga Tubuh Bisa Membentuk Kekebalan Virus Dibuat Sehingga Masih Ada Unsur Virus Ya Dan Tubuh Ini Bisa Membentuk Kekebalan Sesuai Dengan Signature Virus Yang Penulis Tau Itu Dosisnya Harus Tepat Dan Untuk Tau Tau Dosis Ini Dibutuhkan Percobaan Percobaan Kepada Siapa Kepada Hewan Monyet Itu Soalnya Kalau Manusia Langsung Kurang Etis Dan Ini Tentu Aja Tidak Mungkin Singkat Ya Karena Bisa Diketahui Oh Kalau Pakai Ini Ada Efek Samping Ini Lama Yang Lama Itu Karena Harus Trial Error Tidak Berarti Oh Kenerti Ngerti Virusnya Kayak Gini Bisa Dipakai Yang Ini Enggak Begitu Belum Lagi Ada Yang Namanya Varian Yang Namanya Perbedaan Katanya Rasnya Beda Virusnya Pun Bisa Bermutasi Jadi Rasnya Beda Virusnya Beda Jadi Kalau Misal Orang Jawa Bisa Aja Virusnya Beda Dengan Orang Menado Bahkan Bisa Aja Sangat Ekstrim Sama Sama Jawa Tapi Yang Satu Jawa Barat Satunya Lagi Jawa Timur Bisa Beda Sama Sama Jawa Timur Orang Madura Dengan Orang Surabaya Bisa Beda Karena DNA Orang Beda Beda Nah Ini Kita Sekarang Impor Dari Cina Yakin Virusnya Cocok Untuk Orang Indonesia Oke Sebagian Orang Ada Ada Yang Punya Unsur DNA Orang Cina Untuk Mereka Mungkin Cocok Tapi Barangkali Yang Apa Yang Apa Punya Darah Cina Itu Mbahnya Apa Ya Cocok Apalagi Yang Buyutnya Yang Walang Atas Mulai Dari Zaman Mojo Pahit Itu Apa Ya Codok Ya Paham Lah Orang Kok Sangat Menggantungkan Gitu Kalau Pemerintah Sendiri Pede Ya Sudah Pamer Oh Saya Sudah Vaksinasi Oh Saya Sudah Vaksinasi Dan Yang Penulis Pernah Tahu Itu Vaksinasi Cuma Bertahan Beberapa Bulan Atau Beberapa Minggu Puluhan Hari Jadi Vaksin Itu Tidak Apa Namanya Seumur Hidup Bisa Bebas Itu Enggak Kan Harus Periodik Harus Kayak Anak Bayi Vaksinasi Kan Dilakukan Beberapa Bulan Sekali Nah Itulah Kalau Untuk Bayi Vaksinnya Itu Biasanya Yang Sudah Benar Benar Matang Yang Sudah Melalui Banyak Kenyempurnaan Tapi Itu Pun Masih Ada Aja Kasus Habis Divaksinasi Jadi Kini Habis Divaksinasi Jadi Kini Masih Ada Aja Apalagi Ini Obat Baru Vaksin Baru Resikonya Besar Aja Parah Lalu Ya Orang Orang Sekarang Ini Apa Ya Kayak Membabi Puta Gitu Contohnya Aja Cuci Tangan Wajib Cuci Tangan Cuci Tangan Tapi Enggak Dilihat Cuci Tangan Itu Kayak Gimana Nah Kita Juga Jarang Pake Penelitian Kita Cuma Pake Acuan Standar Khusus Standar Yang Biasanya Oh Membersihkan Tangan Dari Kuman Itu Butuh 10 Detik Ada Bisa 20 Detik Kenapa Enggak Pake Penelitian Yang Bilang Efek Sabun Ke Virus Nya Langsung Virus Virus Covid 19 Nya Langsung Apa Si Kodenya Covid 19 Itu Awis Lu Kalau Dari Penelitian Yang Di IDC Yang Penelitian Penelitian Gitu Itu Diberitahukan Bahwa Yang Namanya Virus Corona Itu Butuh Waktu Sekitar 5 Menit Untuk Bisa Mati Total 5 Menit Ya Pake Air Sabun 5 Menit Terus Pake Apa Air Steril Air Apa Sterilisasi Yang Biasa Dipake Sterilisasi Ya Apa Yang Biasanya Pake Cleaner Pake Apa Whitening Pake Pemutih Pakaian Apa Sih Jenengin Awis Lupa Pokoknya Pake Jairan Juga Butuh 5 Menit Butuh 5 Menit Untuk Bisa Mematikan Bil Ya Pada Awal Orang Bodoh Banget Jalan Raya Disemprot Ngapain Disemprot Gitu Katanya Nularnya Lewat Nempel Nempel Apa Ada Orang Yang Mau Nempelkan Tangan Ke Jalan Ada Juga Yang Gedungnya Disemprot Luar Bagian Luar Gedungnya Loh Ngapain Apa Ada Orang Iseng Manjat Gedung Terus Habis Itu Nempel Ke Kacanya Gak Masuk Akal Orang Orang Terus Suruh Pake Masker Pake Sarung Tangan Untuk Rider Juga Loh Katanya Nularnya Lewat Sentuhan Kau Pake Disuruh Pake Masker Kalo Dijalan Terus Sekarang Ada Face Shield Wodoh Sangat Katanya Orang Bersin Bisa Nulari Dipikir Dikira Cuma Percikan Air Yang Berbahaya Tapi Namanya Bersin Itu Gak Cuma Percikan Air Ada Gas Nya Juga Pakai Vasil Disebut Aman Bodoh Banget Sekarang Bodoh Bodoh Gak Lihat Yang Penelitian Penelitian Gak Gimana Loh WHO Ngomong Kalau Prosedur Apa Ngasih Ventilator Macem Itu Ventilasi Udara Di ruang Juga Harus Bersih Itu Yang Ngomong WHO Jadi Ada Kemungkinan Menular Lewat Udara Itu Tapi Sekarang Ventil Apa Vasil Disebut Aman Goblok Tau 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 Suci tangan Saya Sudah Apa Pakai Vasil Uaman We Hebat Gak Akan Ketua Anis Dan Zaman Apa Zaman Kayak Gini Jadi Laris Barang Barang Yang Gak Jelas Gak Jelas Itu Ozonizer Yang Terutama Ruangan Ozon Ozon Macem Macem Padahal Yang Mematikan Virus Bukan Ozon Tapi Ion Ion Yang Kayak Ion Yang Plasma Cluster Itu Beneran Terbukti Secara Ilmiah Walau Gak Seampuh Yang Diomongan Untuk Menghilangkan Virus Dalam Suatu Ruangan Butuh Hitungan Jam Walau Itu Alatnya Dibuat Setelan Maksimal Justru Yang Solusi Paling Ampuk Tembaga Itu Gak Gak Nano Gak Populer Waneh Wawis Virus Itu Bisa Mati Di Permukaan Tembaga Dalam Waktu Berapa Menit Ya 5 Menit Kurang Dari 5 Menit Macem Macem Virus Itu Sudah Banyak Penelitianya Permukaan Tembaga Kenapa Kok Gak Ada Gak Dipopulerkan Tembaga Itu Padahal Jauh Lebih Ampuh Keyboard Permukaan Tembaga Mos Permukaan Tembaga Pegangan Pintu Permukaan Tembaga Kenapa Kok Gak Populer Padahal Itu Bener Ampuh Untuk Mencegah Virus Tahu Pintu Itu Sering Dipegangi Orang Dikasih Pelapis Tembaga Murah Stiker Tembaga Itu Slotip Yang Permukaannya Tembaga Itu Murah Harganya Itu Sudah Cukup Tapi Kenapa Kok Gak Populer Gitu Aneh Loh Sementara Itu Semprot Semprot Semprotan Memaco Layar Monitor Disemprot Entah Itu Apa Orang Ada Yang Mau Jilat Layar Monitor Sampai Ada Di Kantor Itu Monitor Bawahnya Sampai Apa Rusak Hitam Ngeblok Gitu Di Pas Tulisan Windows Karena Ya Saking Gencarnya Disemproti Gak Cuma Monitor Hp Nya Pun Sama Penyakitnya Hp Mahal Disemprot Sampai Rusak Layarnya Kewacau Gak Paham Dari Masyarakat Sampai Pemerintah Itu Ngacau Yang Dilakukan Gak Pake Sumber Penelitian Atau Apa Ya Bikin Stress Nanti Sebentar Lagi Ada PSBB Lagi PSBB Alias Dirumahkan Dan Itu Pun Dari Yang Sebelumnya Terbukti Gak Efektif Ekonomi Sudah Hancur Tapi Apa Tapi Virus Tetap Aja Nular Ya Karena Apa PSBB Nya Separuh Separuh Gak jelas Selawis Harusnya PSBB Total 100% Biar Sebentar Gak Kayak Di Indonesia Bertili Tili Yang Akhirnya Banyak Yang Bikin Susah Ya Begitu Aja Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh